Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Mari belajar bersama mbak Widya ya Nah kembali teman-teman saya mengingatkan Pada video sebelumnya kan Kita sudah belajar bahwa ada tidaknya campur tangan manusia Reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu bisa dilihatkan menjadi dua macam Yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan Nah vegetatif alami ini tidak ada campur tangan manusia Nah sementara vegetatif buatan ini ada campur tangan manusia Nah teman-teman salah satu bentuk reproduksi secara vegetatif alami Itu adalah menggunakan umbi lapis Nah teman-teman ini merupakan salah satu contoh dari umbi lapis Tapi kenapa ya ini dikatakan sebagai umbi lapis Dan ini disebut sebagai salah satu cara perkembang biakan vegetatif alami pada tumbuhan Nah jawabannya teman-teman Karena umbi lapis ini bisa berperan sebagai benih Yang nantinya dari benih ini akan tumbuh individu baru Dan tidak semua tanaman memiliki umbi lapis Nah terus tanaman apa saja ya yang memiliki umbi lapis Kita bahas lebih jauh yuk Nah teman-teman sebelum membahas lebih lanjut mengenai umbi lapis Kita perlu tahu dulu Apa itu umbi ya Atau sebenarnya umbi itu apa ya Jadi teman-teman Umbi itu dapat kita definisikan sebagai modifikasi organ tumbuhan Yang mana bisa berupa akar Berupa batang Ataupun berupa daun Sehingga struktur dan juga fungsinya itu berubah Gitu ya Umumnya umbi ini memiliki bentuk yang membengkak Atau dia itu lebih besar daripada organ pada umumnya Salah satu contoh umbi adalah umbi lapis Tapi kenapa ya disebut sebagai umbi lapis Nah memang iya teman-teman Karena berlapis-lapis Tapi apanya ya yang berlapis-lapis Jawabannya adalah Daunnya Atau lapisan daunnya Jadi umbi lapis ini memiliki struktur yang berlapis-lapis Berupa daun yang menebal Kemudian lunak dan juga berdaging Nah teman-teman bisa lihat disini seperti ini ya Jadi ini nih sebenarnya adalah daun Dia itu menebal Kemudian lunak dan juga berdaging Gitu ya teman-teman Nah selain ada lapisan daun Ada lapisan daun pada umbi lapis juga terdapat Ada yang disebut sebagai Cakram Cakram itu sebenarnya merupakan modifikasi batang Gitu ya teman-teman Nah yang ini nih Sebut sebagai Atau seperti bentuknya Cakram Dan cakram itu sebenarnya merupakan Modifikasi batang Gitu ya teman-teman Selain itu ada juga Akar Serabutnya Jadi kita definisikan Umbi lapis itu sebagai Modifikasi daun Yang menebal Juga batang yang membentuk cakram igit Jadi kita definisikan umbi lapis Sebagai modifikasi daun Dan juga menebal Maksud saya yang menebal juga Batang yang membentuk cakram itu Nah ini ya teman-teman Nah tapi terus umbi lapis ini bisa Melakukan reproduksi Atau bisa dijadikan Cara untuk melakukan reproduksi Secara reproduksi vegetatif alami Tapi yang mana nih bagiannya Yang berperan Nah kita bahas ya Nah jawabannya teman-teman Adalah bagian kuncup Samping atau tunas lateral Tunas lateral itu sendiri Artinya adalah samping Nah kalau tunas teman-teman itu Merupakan bentuk yang lebih berkembang dari kuncup Jadi kuncup itu nantinya berkembang menjadi tunas Gitu ya Tapi bisa kita artikan Mirip-mirip lah kuncup dan tunas itu Nah kuncup dan tunasnya ada disini ya teman-teman Ini ya kelihatannya yang tiga biji ini Nantinya kuncup samping atau tunas lateral ini Ini akan berkembang membentuk Anak umbi lapis Nah ini ya teman-teman Contoh sebagai anak umbi lapisnya Nah yang ini teman-teman bisa lihat disini Ini adalah anak umbi lapisnya Nah bagaimana umbi lapis itu bisa dijadikan sebagai cara reproduksi vegetatif pada tumbuhan Karena pada umbi lapis terdapat Kuncup samping atau tunas lateral Berkembang menjadi individu baru Gitu ya teman-teman Individu barunya kita sebut sebagai anak dari umbi lapis Nah ini dia anak dari umbi lapisnya Nah tapi teman-teman Tidak semua tumbuhan memiliki umbi lapis Melainkan yang Pertama adalah Bawang Nah teman-teman bisa lihat disini Bawang kemudian Kelompok lili CR Seperti tulip Dan juga kelompok amarilida Seperti bunga amarilis Gitu ya teman-teman Nah jadi penting diingat Teman-teman bahwa umbi lapis itu merupakan salah satu Cara perkembangkan vegetatif alami pada tumbuhan Karena umbi lapis ini memiliki kuncup lateral atau tunas lateral Atau kuncup samping sama saja ya Dan umbi lapis ini sendiri merupakan modifikasi daun dan juga batang Pada beberapa tumbuhan anggota amarilis Nah jadi penting diingat nih teman-teman Bahwa umbi lapis itu merupakan salah satu cara perkembangkan vegetatif alami pada tumbuhan Karena umbi lapis memiliki kuncup lateral atau tunas lateral Atau kuncup samping sama saja ya Dan umbi lapis ini sendiri merupakan modifikasi daun dan juga batang pada beberapa tumbuhan anggota amarilis Amarilis da Pada tumbuhan amarilis da CE dan juga lilia CE Tapi teman-teman ngomong-ngomong soal tumbuhan lain misalnya Kayak kentang Kentang itu punya umbi lapis juga Enggak ya Nah selanjutnya Temukan jawabannya Yang berikut ini Nah selanjutnya Kita akan membahas umbi batang Tadi kita sudah membahas bahwa bawang itu memiliki umbi lapis Tapi misalnya ini kita punya kentang Ini adalah gambar kentang Kentang itu punya umbi lapis atau enggak ya teman-teman Tapi misalnya Seandainya kita Kentang itu kita belah-belah seperti pada gambar ini Ternyata jika kita amati Bagian dalam kentang itu tidak berlapis-lapis Malah Kentang itu mirip-mirip atau kayak buah ya Atau Jangan-jangan kentang itu buah Nah jawabannya bukan ya teman-teman Sebenarnya Kentang itu adalah umbi batang Yang bukan terbentuk Dari hasil pembuahan Jadi kentang itu bukan buah ya teman-teman Bahkan tanaman kentang itu punya buah sendiri Nanti saya tunjukin gambarnya ya Tapi terus muncul pertanyaan nih teman-teman Umbi batang itu kan sebenarnya apa sih Nah kita bahas ya Nah jadi teman-teman Umbi batang itu sebenarnya merupakan struktur modifikasi ya Berupa pembengkakan pada batang Jadi kentang yang biasa kita makan atau dimasak sama mama kalian atau ibu kalian itu Sebenarnya merupakan batang dan dia termodifikasi menjadi umbi Kenapa bisa demikian Karena teman-teman batangnya ini kan Merupakan cadangan makanan Sehingga strukturnya itu menjadi menggembung Dan juga terpendam di dalam tanah Nah teman-teman bisa lihat Ini dari bentuk struktur umbi batang atau kentang yang terpendam di dalam tanah Begitu ya teman-teman Jadi membedakan kentang dengan batang-batang lainnya adalah Yang pertama Kentang itu merupakan tempat Penyimpanan cadangan makanan Sehingga menggembung Nah ini dia ini letaknya Teman-teman bisa lihat disini Itu terpendam di dalam tanah gitu ya Kentang ini bukan buah ya teman-teman Karena tanaman kentang ini Punya buah sendiri Nah ini dia nih buahnya Buahnya jika kita lihat pada gambar ini Bentuknya bulat-bulat ya Seperti tomat Mirip sekali ya Seperti tomat Karena antara kentang dan tomat itu masih dalam satu kelompok yang sama Nah umbi batang sendiri juga bisa kita sebut sebagai Tuber kolagenum Nah kaula itu artinya batang Sementara tuber itu merupakan istilah ya Yang artinya umbi Jadi umbi batang dengan kolagenum itu sama saja ya teman-teman Tapi Tidak semua tumbuhan itu punya umbi batang Gitu ya Umbi batang Tadi kan kita sudah tahu ya Yang pertama ditemukan Pada tumbuhan kentang Selain itu kita juga bisa temukan pada tumbuhan talas Yang ini ya gambarnya Ini kentang ini talas Selain itu juga Kita bisa temukan Pada tumbuhan yam atau ubi merambat Nah ini ya Bentuk atau gambar dari Ubi merambat Nah lihat ya Di dalam itu ada Kayak seperti apa ya Agak-agak keunguan ya Atau agak ungu-unggu Beda ya sama ubi jalar Atau ubi manis Seperti biasanya Oleh yang ini Bagian dalamnya itu dia Agak berwarna ungu ya Dan si umbi batang juga ini Teman-teman Bisa juga dijadikan sebagai alat Perkembang biakan vegetatif alami Jadi selain sebagai tempat cadangan makanan Ubi batang juga bisa digunakan Sebagai atau alat Atau cara perkembang biakan vegetatif alami Atau cara Perkembang biakan vegetatif alami Tumbuhan Kenapa? Karena umbi batang ini memiliki Mata tunas Nah Ini ya mata tunasnya Teman-teman bisa lihat Pada gambar kentang ini Ada yang berwarna hijau Ini adalah merupakan Gambaran dari Mata tunas Jadi Jadi Bisa kita simpulkan Bahwa umbi batang itu merupakan struktur modifikasi batang Yang dia itu membengkak Yang dia itu membengkak Dan juga ada di bawah permukaan tanah Atau Di dalam tanah Ubi batang itu bisa membengkak karena Mengandung cadangan Makanan Selain itu Selain itu Ubi batang juga bisa dijadikan sebagai alat Atau cara perkembang biakan vegetatif alami Kenapa ya Karena umbi batang itu punya mata tunas Nah Ubi batang sendiri bisa kita temukan pada kentang Kemudian Yam atau umbi rambat Dan juga talas Tapi disini teman-teman Ini ada gambar kentang ya Ah Maksud saya adalah gambar Singkong Kalau kita perhatikan disini Kayaknya mirip sama Kentang dan umbi rambat Kan sama-sama dia ada di dalam tanah Nah Terus Menggembong Nah Apa mungkin juga Singkong ini juga termasuk umbi batang Nah Mau tau jahatnya Kita bahas yuk Nah teman-teman Sekarang kita akan membahas Ubi akar Yang tadi itu kan Kita Sudah membahas Bahwa kentang Talas dan juga Ubi rambat Atau yam itu Termasuk umbi batang Tapi kalau kita bandingkan Teman-teman Kentang dan juga singkong itu Kayak mirip gitu ya Karena sama-sama di dalam tanah Bentungnya menggembong Tapi Terus Muncul pertanyaan gak sih Di mana kalian Singkong itu termasuk umbi batang juga Atau bukan ya Nah Kita bahas saja ya Daripada penasaran Kita langsung bahas saja Nah teman-teman Ternyata Singkong itu berbeda Dengan kentang Atau umbi Rambat Dan juga dengan talas Karena Kenapa? Karena singkong itu Tidak termasuk umbi batang Melainkan singkong itu Merupakan umbi Akar Ubi akar sendiri Dikenal juga sebagai Tubor Risogenum Karena riso itu artinya Akar Meskipun teman-teman Sebenarnya mirip Seperti umbi batang Kenapa? Karena dia menggembung Dan menggembungnya itu Karena Akumulasi cadangan Makanan Tapi bedanya teman-teman Pada umbi akar Tidak ada mata tunas Kalau di umbi batangkan Tadi Itu kita sudah bahas Bahwa terdapat mata tunas Kalau di umbi akar Tidak ada ya Tapi Ubi akar juga bisa Dikatakan sebagai Salah satu cara Perkembang Membiarkan vegetatif alami Tapi Kalau tidak pakai mata tunas Terus pakai apa ya? Nah Jawabannya adalah Dengan menggunakan Tunas yang ada pada Pangkal batang Yang masih tertanam Misalnya nih teman-teman Kalau batang singkong ini Tiba-tiba patah Nah teman-teman Misalnya disini Misalkan Batang singkong ini Tiba-tiba patah Dikarenakan Mungkin Adanya angin Atau faktor lingkungan lain Nanti Pangkal atau batang tersebut Akan muncul individu baru Atau bisa muncul individu baru Dari tunas pada pangkal batang tersebut Nah sama juga nih Misalnya nih Pada umbi akar Ubi akar ini Misalnya itu putus Karena Faktor fisik ya Atau dan lain-lain Atau dan semacamnya lah Faktor lingkungan Faktor lingkungan Dia putus Atau lepas Masing-masing itu bisa menjadi Individu Baru Karena tunas pada bagian pangkal batang Gitu ya Teman-teman Nah ngomong-ngomong nih Ubi akar itu Sebenarnya Ada dua macam ya Yaitu Ubi akar yang Tunggang Yaitu dengan Ubi akar yang Serabut Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah Contoh tanaman Yang tergolong Akarnya sebagai Ubi akar tunggang Dan ini adalah Contoh tanaman Yang berumbi Akar serabut Bedanya Kalau pada Ubi akar tunggang Itu hanya Satu nih Dan dia Berperan Sebagai umbi Jadi bagian yang Hanya akar tunggangnya Saja yang berperan Sebagai umbi Bagian yang lain Itu dia tetap Berperan Sebagai akar Pada umum Lalu Ubi akar Serabut Yaitu Dia membentuk Ubi banyak Nah teman-teman Bisa lihat disini Nah ini banyak ya Teman-teman Dan Dan nanti Juga Di bagian umbi Juga ada Akar-akarnya Ini bisa kita Temukan pada Singkong Sekarang Akar umbi Tunggang Itu bisa Kita temukan Pada tanaman Wortel Jadi kalau Contoh Ubi akar Itu bisa Kita temukan Pada tanaman Singkong Dan umbi Akar tunggang Itu bisa Kita temukan Pada tanaman Wortel Gitu ya Teman-teman Nah Jadi bisa Kita simpulkan Ini teman-teman Bahwa Ubi akar Itu merupakan Bentuk-bentuk Modifikasi Akar Yang Dia membekak Karena Karena Adanya Akumulasi Cadangan Makanan Nah Ubi akar Ini juga Bisa dijadikan Sebagai alat Atau Cara Perkembung Biakan Vegetatif Alami Dikarenakan Ada tunas Pada pangkal Batangnya Nah Ubi akar Sendiri Bisa Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Ubi akar Serabut Dan Ubi akar Tunggang Kalau Semua Sisinya Itu Dia membentuk Ubi Dan Ubi akar Tunggang Kalau Hanya Satu Di bagian Akar Tunggang Yang Saja Yang Membentuk Ubi Dan Ubi akar Tunggang Bisa Kita Temukan Pada Wortel Kemudian Pada Singkong Dan Pada Tanaman Dahlia Nah Selanjutnya Kita akan Bahas Ubi batang Nah Teman Teman Siapa Disini Yang Suka Makan Buah Pisang Atau Kalian Sudah Pernah Lihat Seperti Apa Dari Pohon Pisang Tersebut Nah Seperti Ini Teman Teman Pohon Pisang Teman Teman Boleh Lihat Disini Pohon Pisang Morfologinya Jadi Yang Berwarna Hijau Ini Itu Adalah Daun Jadi Teman Teman Yang Warna Hijau Ini Adalah Daun Pisang Nah Sudah Taukan Kalian Kemudian Yang Sering Kita Sebut Sebagai Jantung Pisang Itu Sebenarnya Adalah Bunga Pisang Gitu Ya Teman Teman Nah Hasil Dari Misalnya Kalau Terjadi Penyerbukan Dan Juga Pembuahan Itu Berhasil Maka Hasilnya Nanti Menghasilkan Buah Pisang Yang Bisa Kita Konsumsi Terus Kalau Pisang Ini Batangnya Yang Mana Ya Nah Teman Teman Apakah Ini Adalah Batang Pisang Ternyata Teman Teman Yang Ini Yang Di Tengah Ini Ini Merupakan Bukan Batang Pohon Pisang Bahkan Sebenarnya Teman Teman Istilah Pohon Pisang Itu Kurang Tepat Karena Pohon Pisang Itu Bukan Berupa Pohon Melainkan Merupakan Tanaman Herba Yang Berukuran Besar Nah Batangnya Itu Yang Muncul Di Atas Permukaan Tanah Yang Sering Disebut Sebagai Batang Pisang Itu Sebenarnya Bukan Batang Pisang Melainkan Hanya Kumpulan Pelupa Daun Sehingga Disebut Sebagai Batang Semu Nah Teman Teman Lihat Kembali Yang Di Tengah Ini Bukan Batang Pisang Tetapi Ini Merupakan Kumpulan Dari Pelupa Pelupa Daun Sehingga Disebut Sebagai Batang Semu Terus Batang Pisang Yang Salah Tadi Itu Salah Terus Batang Pisang Yang Benarnya Yang Mana Nah Itu Ada Di Bawah Permukaan Tanah Atau Di Sekitar Sini Ya Ini Teman Teman Ini Yang Sering Atau Biasa Disebut Sebagai Bongol Pisang Jadi Ini Sebenarnya Merupakan Batang Pisang Yang Memang Dia Ukurannya Itu Sangat Pendek Begitu Ya Nah Teman Teman Kalau Kita Perhatikan Disini Disekitar Sini Kan Ini Di Bawa Antara Tanaman Pisang Yang Besar Ini Di Sekitarnya Itu Ada Tanaman Yang Kecil Ya Yang Besar Ini Tanaman Yang Kecil Kayak Punya Anak Gitu Ya Teman Teman Tapi Kenapa Ya Bisa Begitu Nah Yuk Kita Bahas Nah Jawabannya Teman Teman Terkait Dengan Bongol Pisang Jadi Pada Bongol Pisang Ini Terdapat Tunas Batang Yang Nantinya Bisa Berkembang Untuk Membentuk Individu Baru Atau Individu Pisang Yang Baru Makanya Teman Teman Di Sekitar Tumbuhan Pisang Itu Biasanya Ditemukan Lagi Tumbuhan Pisang Lainnya Yang Ukurannya Lebih Kecil Yang Biasa Disebut Sebagai Anak Pisang Tapi Sebenarnya Bukan Anaknya Melainkan Itu Adalah Individu Baru Hasil Pertumbuhan Tunas Batang Dari Pohon Pisang Ini Yang Di Tengah Tengah Teman Teman Nah Begitu Ya Makanya Umumnya Pohon 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 Pisang Itu Teman Teman Itu Tumbuhnya Secara Berkelompok Dengan Ukuran Yang Berbeda Beda Karena Waktu Pertumbuhannya Juga Berbeda Beda Nah Karena Pada Bonggol Pisang Ini Terdapat Tunas Tunas Batang Yang Bisa Berkembang Menjadi Individu Baru Maka Bonggol Pisang Ini Teman Teman Atau Tunas Batang Itu Merupakan Salah Satu Alat Perkembang Biakan Peget Tatip Alami Yang Dimuliki Oleh Pisang Nah Begitu Ya Karena Dari Tunas Batang Ini Nantinya Bisa Tumbuh Individu Baru Nah Selain Pisang Tunas Batang Itu Bisa Ditemukan Pada Tanaman Tebu Dan Juga Tanaman Bambu Itu Itu Teman Teman Nah Kalian Bisa Lihat Sini Ini Adalah Tanaman Pisang Ini Adalah Tanaman Tebu Dan Ini Adalah Tanaman Bambu Jadi Penting Diingat Ya Teman Teman Bahwa Tunas Batang Itu Merupakan Tunas Yang Berasal Dari Batang Pohon Pisang Atau Batang Pisang Dan Juga Tebu Serta Bambu Ukurannya Itu Memang Lebih Kecil Sehingga Disebut Sebagai Monggol Jadi Batangnya Itu Lebih Kecil Sehingga Disebut Sebagai Monggol Tunas Batang Ini Merupakan Alat Perkembang Biakan Vegetatif Alami Pada Tanaman Pisang Kemudian Bambu Dan Juga Tebu Nah Ngomong Teman Teman Kalian Perhatikan Ini Ada Tanaman Cocor Bebek Yang Ini Tanaman Cocor Bebek Berikut Ini Terlihat Ya Bahwa Di Pinggiran Pinggirannya Itu Maksudnya Di Pinggiran Daun Ini Itu Kayak Ada Cocor Bebek Cocor Bebek Yang Ukurannya Kecil Jadi Kayak Punya Anakan Nah Itu Sebenarnya Apa Dan Kenapa Bisa Demikian Nah Kalau Kalian Penasaran Atau Ingin Mengetahui Yuk Kita Bahas Langsung Saja Ya Nah Teman Teman Tadi Kita Sudah Membahas Mengenai Tumas Batang Yang Terdapat Pada Bagian Bonggol Atau Batang Pisang Yang Ini Teman 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 Bisa Lihat Di Layar Ini Contoh Dari Bonggol Itu Itu Sendiri Merupakan Batang Pisang Yang Sebenarnya Tapi Dia Ukurannya Pendek Sekali Dan Dia Juga Ada Di Bawah Batang Semu Yang Kita Lihat Itu Adalah Batang Semu Bonggol Ada Di Bawah Nah Adanya Tunas Batang Bawah Ini 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 Menyebabkan Teman-teman Teman-teman Tembuhan Pisang Itu Biasanya Kan Tembus Secara Berkelompok Dan Di Sekitarnya Ada Tembuhan Pisang Yang Ukurannya Jauh Lebih Kecil Nah Sekarang Teman-teman Coba Perhatikan Gambar Cocor Bebek Ini Lihat Ya Kalau Di Daunnya itu kayak cocor bebek yang lebih kecil kayak cocor bebek mini gitu ya tapi sebenarnya itu bukan cocor bebek versi mini tetapi dia melainkan adalah tunas adventif begitu ya teman-teman tapi apa ya sebenarnya itu tunas adventif nah sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tunas adventif sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman tunas itu apa ya jadi tunas itu merupakan tumbuhan baru yang berkembang dari kuncuk atau mata tunas jadi tunas itu tumbuhan baru atau calon tumbuhan baru ya dia nantinya berkembang dari kuncuk maupun mata tunas umumnya nah teman-teman tunas itu ada pada bagian ujung daun nah ini ya teman-teman boleh lihat disini tunas ini ada pada bagian ujung daun maksud saya tunas itu ada pada bagian ujung batang daun nah teman-teman bisa lihat disini ya ini yang di lingkar merah ini adalah merupakan tunas yang letaknya pada ujung batang daun sehingga disebut sebagai tunas terminal kenapa disebut sebagai tunas terminal karena di ujung atau tunas apikal dan selain itu tunas juga bisa ditemukan pada ketiak daun yang disebut sebagai tunas ketiak atau tunas aksiler nah ini ya teman-teman ini tunas yang tumbuh pada ketiak daun yang ini ya ini adalah tunas karena nanti tunas ini tunas-tunas ini dia akan berkembang menjadi tumbuhan baru atau dia akan berkembang menjadi calon atau eh maksud saya dia akan berkembang menjadi cabang atau percabangan dari batang utama begitu ya teman-teman nah tapi teman-teman tunas itu ada juga yang tidak tidak munculnya di ujung batang dan juga tidak munculnya di daun tetapi ia munculnya di tempat yang lain nah terus nah tunas tersebut disebut sebagai tunas adventif nah jadi ingat ya teman-teman jika tunas itu selain tumbuh pada ujung batang daun dan pada ketiak daun melainkan tumbuh di tempat lain itu disebut sebagai tunas adventif nah jadi bisa kita simpulkan bahwa tunas adventif merupakan tunas yang yaitu yang tidak di ujung batang dan juga tidak di ketiak daun atau tidak di daerah nodus atau buku gitu ya melainkan munculnya di tempat lain dimana saja nah yang pertama di daun gitu ya nah tunas adventif ini maksud saya ini bisa membentuk individu baru saat terpisah dari tanaman induknya teman-teman sehingga merupakan alat perkembiakan vegetatif alami nah tunas adventif tadi kan sudah saya sebutkan salah satunya bisa ditemukan di daun misalnya pada daun cocor bebek ini terlihat di pinggiran daun cocor bebek ini terdapat tumbuhan-tumbuhan baru ya cocor-cocor bebek baru yang jauh ukurannya masih kecil nah inilah yang disebut sebagai tunas adventif jadi jika teman-teman menemukan tanaman cocor bebek dan ada yang seperti pada gambar ujung-ujungnya yang seperti ini ada tanaman cocor bebek cocor bebek yang kecil inilah yang disebut sebagai tunas adventif begitu ya teman-teman kenapa ya karena tunas adventif ini letaknya di daun maka tunas adventif pada tanaman cocor bebek disebut juga sebagai tunas daun gitu ya jadi tunas adventif pada tanaman cocor bebek itu juga sebagai tunas daun atau sama dengan tunas daun kenapa karena dia letaknya di daun dan tunas adventif letaknya di tanaman cocor bebek ini nantinya saat dia selesai saat tumbuh dan berkembang kemudian dia memisah itu bisa membentuk individu baru dari tanaman indok nah selain pada tumbuhan cocor bebek tanaman tunas adventif atau tunas daun juga bisa kita temukan pada tanaman Wijaya Kusuma jadi disini ada daunnya ya teman-teman nah disini ada daun dari tanaman Wijaya Kusuma nah muncul tunas yang kemudian bisa berkembang menjadi individu baru gitu ya selain tunas dan selain maksud saya selain tunas daun teman-teman tunas adventif ini juga yang letaknya di akar dan disebut sebagai tunas akar artinya tunas adventif itu bukan cuma hanya tumbuh di daun tetapi juga bisa tumbuh di bagian akar atau disebut sebagai tunas akar misalnya kita temukan di tanaman cemara ya teman-teman bisa lihat disini ini adalah merupakan contoh dari gambar dari tanaman cemara kemudian tanaman kersen dan juga tanaman kesemak maksud saya tanaman kesemak tunas adventif yang ada di cemara ini misalnya begini nantikan ada akar cemara ini misalnya tumbuh akar cemara seperti ini nah teman-teman dari akar cemara ini dia akan ada tunas yang berkembang menjadi individu baru gitu ya jadi tunas adventif itu teman-teman misalnya begini pada tanaman cemara ini memiliki akar nantinya dia akan tumbuh akar pada tunas yang bisa berkembang nanti pada bagian akar ini akan muncul lagi atau ada tunas yang nantinya atau yang bisa berkembang menjadi individu baru gitu ya makanya dia disebut sebagai tunas akar jadi tunas adventif itu teman-teman itu dibedakan menjadi tunas daun dan juga tunas akar tunas daun itu yang kalau letaknya di daun dan tunas akar itu yang letaknya di akar jadi tunas akar sendiri bisa kita temukan pada tanaman cemara tanaman kersen dan juga tanaman kesemak gitu ya teman-teman jadi yang bisa kita simpulkan teman-teman bahwa tunas adventif itu merupakan tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang maupun ketiak daun tapi tumbuh di bagian tumbuhan lainnya nah tunas adventif yang tumbuh pada daun disebut sebagai tunas daun sementara itu tunas adventif yang tumbuh pada akar disebut sebagai tunas akar dan tunas adventif ini teman-teman nantinya ketika dia memisah dari tanaman induk bisa membentuk individu baru sehingga termasuk salah satu alat perkembang biakan vegetatif alami gitu ya nah teman-teman tapi teman-teman misalnya ini coba perhatikan sini ini adalah gambar jahe jahe itu kan bisa melakukan perkembang biakan vegetatif alami tapi dengan apa ya nah untuk menjawab apakah bagaimana cara perkembang biakan vegetatif alami pada jahe ini yuk kita bahas lagi nah teman-teman sekarang kita akan membahas risoma coba teman-teman lihat disini ini adalah tanaman jahe jahe itu punya alat perkembang biakan vegetatif alami tapi bukan tunas adventit melainkan namanya adalah risoma atau rimpang tapi sebenarnya apa sih risoma atau rimpang ini kita bahas lagi nih teman-teman nah sebelum kita membahas lebih jauh mengenai risoma ini atau rimpang ini kita harus tahu dulu nih apa itu batang supaya mudah batang itu merupakan bagian tumbuhan yang merupakan maksud saya batang itu merupakan bagian tumbuhan yang bentuknya silindris atau bulat memanjang seperti ini teman-teman bisa lihat disini ini dia tumbuh tegak pertikal ke atas batang ini juga yang menghubungkan bagian akar tanaman dengan bagian daun dan fungsinya salah satunya teman-teman yaitu untuk mengedarkan hasil fotosintesis atau sebagai perantara tempat dimana hasil fotosintesis maupun hasil penyerapan air oleh akar itu bisa diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan karena di dalam batang ini nantinya terdapat banyak jaringan pengangkut berupa silem dan ploem itu ya nah pada batang ini teman-teman terdapat beberapa bagian yang pertama itu adalah nodus atau buku yang ini kalau pada batang bambu bambu ini ini adalah maksudnya pada batang tanaman ini yang ini ya bukunya kalau pada batang bambu yang ini bukunya jadi dia itu tempat munculnya tunas atau tempat munculnya percabangan selain itu antara nodus dengan nodus lainnya atau antara satu buku dengan buku lainnya buku lainnya terdapat ruas atau disebut sebagai inter nodus nah teman-teman bisa lihat disini yang nodus itu yang sebagian disini yang nodus atau buku sedangkan yang ini dilingkari juga yang berwarna merah nah kita lihat lagi inter nodus yang ini yang tanaman ini adalah inter nodus atau ruas karena merupakan jarak antara dua nodus gitu ya nah jadi teman-teman sudah tahu kan yang disebut inter nodus itu merupakan jarak antara dua nodus gitu ya seperti yang saya bilang tadi di nodus ini teman-teman itu merupakan tempat tumbuhnya tunas gitu ya jadi tunas itu dia muncul di bagian nodus nah kalau risoma teman-teman itu merupakan bentuk modifikasi batang tapi berbeda dengan batang yang dia tumbuhnya tegak vertikal ke atas risoma itu tumbuhnya horizontal atau menjalar di bawah pemekan tanah jadi dia itu terpendam jadi teman-teman bisa lihat di sini ini tempat tumbuhnya tunas cuma bukan akar kenapa karena risoma itu merupakan modifikasi batang gitu ya nanti di risoma itu akan tumbuh akar seperti ini ya teman-teman bisa lihat di sini ada bagian-bagian akar dari risoma ini gitu ya jadi risoma itu dia ada akar karena risoma itu sebenarnya merupakan batang tapi tumbuhnya secara horizontal atau mendatar dan dia menjalar di bawah permukaan tanah atau terpendam dalam tanah nah pada risoma itu teman-teman itu juga terdapat daun yang termodifikasi seperti sisik gitu ya itu yang biasanya yang kita bersihkan sebelum kita mengolah jahe nah karena merupakan modifikasi batang pada risoma juga terdapat bagian-bagian batang berupa nodus dan juga internadus nodusnya itu nodusnya itu yang ini ya teman-teman sedangkan internadusnya yang ini nah ini yang di lingkar borna merah adalah nodusnya ini juga nodusnya jadi yang ini batas-batas ini yang ini batas-batas ini itu adalah nodusnya atau bukunya sementara internadus atau ruasnya itu adalah jarak antara batas-batas jarak antara batas-batas ini batas ini dengan sini jadi segini adalah internadus nah lihat ya ini dia merupakan internadus atau kalau di sini internadusnya atau ruasnya itu adalah seperti batang pada umumnya buku yang ada pada risoma atau nodus yang ada pada risoma itu juga merupakan tempat tumbuhnya tunas sehingga risoma ini dia merupakan salah satu alat perkembang biakan vegetatif karena pada risoma ini dia terdapat tunas baru yang nantinya bisa tumbuh dan membentuk rumput membentuk rumpun jadi tunas barunya itu tumbuh tetapi dia tetap di tanaman induk yang sama makanya biasanya jahe itu membentuk rumpun jadi tumbuhnya itu tidak satu tanaman jahe satu tapi dia berkelompok dengan membentuk rumpun gitu ya nah selain pada jahe risoma itu juga bisa kita temukan pada tanaman lainnya seperti pada rimpang pada rimpang lainnya seperti kunyit pada rimpang lainnya seperti kunyit temulawak kencur atau pada laos atau lengkuas juga ada risoma gitu ya nah sekarang bisa kita simpulkan nih teman-teman bahwa risoma itu merupakan struktur modifikasi batang yang tumbuhnya horizontal atau mendatar dan menjalar di bawah permukaan tanah risoma juga punya daun yang termodifikasi membentuk sisik selain itu juga punya modus atau buku dan juga internodus atau ruas pada nodus itu teman-teman terdapat tunas sehingga risoma ini dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan sebagai alat perkembang biarkan vegetatif alami gitu ya nah ngomong-ngomong nih teman-teman kalau risoma kalau risoma itu kan dia modifikasi batang dan tumbuh dan tumbuhan maksud saya dan tumbuh secara horizontal tapi di awal permukaan tanah ada juga loh modifikasi batang yang dia tumbuhnya horizontal tapi di atas permukaan tanah nah namanya apa ya kira-kira nah untuk mengetahui hal tersebut nah kita bahas lagi ya teman-teman nah selanjutnya teman-teman kita akan membahas stolon nah ini merupakan pembahasan kita yang terakhir nah pada perkembang biarkan vegetatif alami ini adalah stolon atau geragi teman-teman bisa lihat disini ini gambar stolon atau geragi apa ya stolon atau geragi itu jawabannya bisa kalian temukan setelah kalian melihat gambar yang ini gambar rumput ini jadi teman-teman pada rumput itu terdapat bagian batang yang dia tumbuhnya secara horizontal nah ini nih kayak gini nih teman-teman kayak gini ya dan kayak menghubungkan satu tanaman rumput dengan tanaman rumput lainnya ini dia stolon atau geragi dia menghubungkan tanaman satu dengan tanaman yang lainnya yang bentuknya lebih kecil nah bagian batang ini yang tunggunya horizontal dan di atas permukaan tanah disebut sebagai stolon atau geragi gitu ya nah teman-teman pada stolon atau geragi ini dia itu terdapat tunas terdapat tunas jadi ini kan merupakan batang ini kan merupakan batang jadi terdapat tunas gitu ya pada tunas ini nantinya akan berkembang menjadi individu baru yang ukurannya lebih kecil daripada tanaman induknya makanya stolon itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu perkembang biakan vegetatif alami gitu ya makanya stolon itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu perkembang biakan vegetatif secara alami jadi stolon itu akan tumbuh secara horizontal kemudian akan menghasilkan individu baru yang ada di sekitar tanaman induknya gitu ya nah stolon ini teman-teman selain pada rumput juga bisa kita temukan pada tanaman strawberry nah pada tanaman strawberry stolon itu bisa dimanfaatkan karena dia merupakan alat perkembang biakan vegetatif alami dia bisa dimanfaatkan dalam budidaya atau perbanyakan tanaman strawberry jadi ketika sudah muncul tanaman atau individu baru yang masih muda yang masih muda ini stolonnya itu bisa diputus teman-teman atau bisa dipotong kemudian masing-masing tanaman strawberry ini dia bisa dipisahkan jadi teman-teman bisa lihat disini jika ini diputus maka tanaman strawberry yang masih muda atau kecil ini sudah terpisah dari induknya dan dia akan bisa tumbuh seperti biasa sehingga dari yang awalnya satu tanaman strawberry kemudian nanti dia terbentuk stolon stolonnya menghasilkan individu baru lagi yang bisa hidup mandiri tanpa ada tanaman imbuknya makanya nanti dihasilkan dua tanaman strawberry stolon ini bisa dimanfaatkan sebagai alat perkembang vegetatif alami dan yang ini teman-teman tanaman yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai benih untuk menghasilkan tanaman strawberry yang dewasa dimana yang nanti buahnya ini bisa dipanen dan perkembang biakan vegetatif alami atau perbanyakan tanaman strawberry dengan menggunakan stolon ini lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan biji stolon ini bisa dimanfaatkan sebagai alat perkembang biakan vegetatif alami yang ini teman-teman tanaman yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai benih untuk menghasilkan tanaman strawberry yang dewasa yang nanti buahnya bisa dipanen dan perkembang biakan vegetatif alami atau perbanyakan tanaman strawberry dengan menggunakan stolon ini lebih cepat dibandingkan lebih cepat dibandingkan jika menggunakan biji tanaman strawberry makanya stolon ini bisa dimanfaatkan untuk bodhidaya atau perbanyakan tanaman strawberry jadi secara komersil selain pada rumput dan juga tanaman strawberry teman-teman stolon itu juga bisa kita temukan pada tanaman tanaman pegagan dan juga rbi gitu ya jadi intinya teman-teman stolon itu merupakan bentuk modifikasi batang yang dia tumbuhnya horizontal atau menjalar dan dapat dimanfaatkan sebagai alat perkembang biakan vegetatif alami pada tumbuhan tapi stolon itu jadi mengingatkan kita pada rhizoma karena stolon dan rhizoma itu sama-sama merupakan bentuk modifikasi batang yang dia tumbuhnya secara horizontal atau mendatar tidak vertical dan juga dapat dua-duanya itu dapat dimanfaatkan sebagai alat perkembang biakan vegetatif alami karena dari dua-duanya ini teman-teman itu nanti bisa muncul tunas yang akan menghasilkan tanaman baru baik pada stolon maupun pada rhizoma tapi terus apa ya bedanya stolon dan rhizoma yang teman-teman perlu ingat adalah bahwa stolon itu merupakan batang horizontal yang tumbuhnya di atas permukaan tanah jadi stolon itu ada di atas permukaan tanah teman-teman kalau rhizoma kan ada di atas permukaan kalau maksud saya kalau rhizoma itu kan rhizoma itu merupakan batang horizontal yang dia itu tumbuhnya di bawah permukaan tanah artinya rhizoma itu terpendam jadi kalau stolon itu dia kelihatan teman-teman dari permukaan tanah kalau rhizoma itu dia tidak kelihatan melainkan melainkan kita harus cabut dulu karena dia terpendam di dalam permukaan tanah nah teman-teman bisa lihat disini ini merupakan stolon dia terlihat di atas permukaan tanah ini yang tumbuh secara mendatar atau horizontal sedangkan rhizoma ini dia terpendam di dalam permukaan tanah maksudnya terpendam di dalam permukaan tanah kalau misalnya kita ingin melihat tentunya dicabut dulu ya gitu ya teman-teman selanjutnya stolon itu masih ada lagi bedanya stolon itu umumnya ukuran ruasnya itu lebih panjang kalian masih ingatkan ruas itu apa jadi ruas itu adalah jarak antara dua nodus atau jarak antara dua buku makanya ruas itu disebut juga sebagai internodus selain itu masih ada lagi bedanya stolon itu umumnya ukuran ruasnya itu lebih panjang kalian masih ingatkan nodus itu apa jadi ruas itu adalah jarak antara dua nodus atau jarak antara dua buku makanya ruas itu disebut juga sebagai internodus nah disini teman-teman kalian masih ingat bahwa nodus itu dia itu merupakan tempat tumbuhnya tunas dan pada bagian percabangan batang biasanya disebut sebagai nodus jadi biasanya disebut jadi maksud saya jadi disini itu nodus ini tempat tumbuhnya tunas atau tumbuhnya daun itu adalah nodus nah teman-teman bisa lihat pada gambar ini ini juga tempat tumbuhnya daun berarti yang ini ini adalah nodus ya teman-teman disini juga nodus ya makanya disini itu juga nodus disini juga nodus nya artinya teman-teman stolon itu dia ukuran ruasnya antara nodus yang ini kalau kita tuliskan seperti ini nah ini ini juga merupakan nodus nodus F ini yang ini nah kemudian kalorisoma itu nodus nya disini ya teman-teman bisa lihat disini ini ini ya ini ya ini ya teman-teman kemudian inter nodus nya antara buku ini dengan ini ini merupakan inter nodus nodus inter nodus risom itu dia lebih pendek dibandingkan dengan stolon jadi ukuran ruas stolon jauh lebih panjang daripada risom umumnya lebih panjang daripada risom ya nah kemudian teman-teman stolon itu umumnya bentuknya lebih ramping daripada risom lebih tebal dan juga berdaging walaupun pada beberapa tumbuhan risom itu teman-teman tidak selalu tebal dan berdaging bisa juga risomnya itu ramping itu cuma ukuran ruasnya biasanya tetap lebih pendek daripada ukuran luas stolon gitu ya jadi penting diingat teman-teman bahwa stolon itu merupakan modifikasi batang yang tumbuh horizontal di atas permukaan tanah dan stolon ini dia itu tumbuh dari tunas yang ada pada bagian nodus atau buku batang tanaman induk stolon itu bisa juga menghasilkan tanaman baru sehingga merupakan salah satu alat perkembang biakan vegetatif alami pada tumbuhan khususnya pada strawberry dan juga tanaman rumput gitu ya nah teman-teman nah berarti dengan selesainya pembahasan ini selesai sudah pembahasan kita mengenai alat perkembang biakan vegetatif alami pada tumbuhan atau cara perkembang biakan vegetatif alami pada tumbuhan tapi kalian masih ingatkan cara perkembang biakan secara vegetatif pada tumbuhan itu tidak hanya terjadi tanpa campur tangan manusia tapi juga bisa terjadi dengan adanya campur tangan manusia makanya perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan itu ada dua maksud saya ada yang sifatnya alami ada juga sifatnya yang buatan nah perkembang biakan vegetatif secara buatan itu ada banyak teman-teman salah satunya ada stack kemudian okulasi terus ya untuk kalian temukan jawaban itu kalian cek di video berikutnya terima kasih teman-teman sampai disini pembahasan kita dulu mengenai perkembang biakan secara vegetatif alami nah teman-teman jika saya sebelumnya mohon maaf jika pembahasan ini mungkin ada yang kurang dipahami bisa kalian apa ya komen di kolom komentar tentang apa kekurangan aja yang dalam pembahasan ini dan semoga dalam pembuatan konten berikutnya saya akan membuatnya lebih bagus lagi saran dan kritiknya ditunggu ya teman-teman jangan lupa setelah kalian menonton video ini jangan lupa di subscribe like share dan komennya terima kasih ya teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel ini insyaallah kedepannya saya akan membuat berusaha membuat konten yang lebih bagus lagi lebih mudah dipahami lagi terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati